Seharusnya aku tidak memainkan game ini, tapi gak tau kenapa nama gamenya itu membuat aku penasaran buat memainkannya Namanya adalah Bad Parenting Bad Parenting 1, Mr. Red Face Yang katanya bakal ada banyak sequel untuk kedepannya untuk Bad Parenting ini Kita cuma bisa mainin yang pertama dulu untuk saat ini Aku sama sekali belum pernah mainin game ini, jadi aku gak tau jalan cita dalam game ini seperti apa Bad Parenting Yang katanya ini sangat emosional Benarkah, saya emosional itu? Kita bakal pergi ke option dulu, disini kalau kita lihat di option ada pilih language, bahasa Indonesian Wow, kalau kalian lihat disini tampilannya, ini kotak sama ada tahun 2000 Ini menjelaskan bahwa ini tuh ada di tahun 2000an guys, lebih tepatnya adalah di tahun 2002 Ini kita bisa lihat disini sebagai TV tabung kotak kayak gini Dengan grafik yang cukup creepy Kalau yang tau, kalau misalnya grafik kayak gini biasanya di game horror itu menambah ketakutan di game tersebut Serius guys, gak bohong Play Bad Parenting, Mr. Red Face 1 Ini dia Bad Parenting Ada pintu ini dibuka-buka, buka-tutup-tutup Jangan, 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 jangan scare Ini jam scare gak sih Mr. Red Face Mr. Red Face Wajah merah Bad Bad Ini lagunya mengingito aku Ini lagunya mengingitan aku sama game Mafia 2 guys Ada lagu kayak gini Siapa Son Oh, kita ngomong Ibu, kamu pulang terlambat lagi Ayolah Ibu sibuk dengan pekerjaan Bisa kan kamu punya sedikit sempati untuk ibu Tapi, hari ini ulang tahunku, ibu Ulang tahun? Oh, oh, tentu saja ibu tahu Lalu, di mana hadiahku? Hadiah? Ulang tahun, hadiah Pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Red Face? Tuan Red Face? Yang ada di menu awal tadi, Mr. Red Face Pada ulang tahun, anak-anak Tuan Red Face diam-diam akan meninggalkan hadiah saat mereka tidur Oh, really? Serius, ibu? Tentu dong Jika kamu ingin mendapatkan hadiahnya, kamu harus segera tidur Oke, kalau gitu Itu Ayah kita Tampilannya Kayak, adu-du, Boboiboy Kau membodohinya lagi? Maksudnya, sudah berapa kali kau pulang selarut ini? Aku sedang bekerja, dan aku pulang terlambat Omong kosong Apa kau masih menganggapku Wih, hey Ayahnya bilang ke kita seperti itu, guys Hey, tetot Kembali ke kamarmu Jangan berdiri di sini, memudiri percakapan orang dewasa Baik, ayah Oke, kita sudah bisa mulai mainnya di sini Sudah bisa pakai karakter si Son Anak kita, ini siapa namanya ya? Jadi, mungkin kalau kita lihat sedikit-sedikit Ada sedikit kegaduhan antara sang ibu sama sang ayah Dan kita anaknya minta hadiah yang tidak sedikit diperhatikan sama ibunya Aku nggak tahu, kita bakal setelah itu lebih lengkap dalam game ini nanti ya Ayo kita bareng-bareng guys Kita explore dulu ruang ini Ini rumah kita ya Panjang doang Itu ada dua ruangan Tiga Satu, dua, tiga Dan ini ada dapur Dapur ini bakal berguna nanti untuk makan ya Ada adegan makan mungkin di sini nanti Kamar aku ada di sebelah mana? Di sebelah kanan Ini kah kamar aku? Bukan, bukan, bukan Ini bukan kamar aku guys Kamar aku mungkin di sebelah sini Di satunya lagi Ini kamar gelap banget Gak dikasih lampu Oh iya, ini kayaknya kamar kita nih Banyak buku-buku pelajaran Iya nggak sih? Oh iya, iya, iya Coba, coba, coba Ah, iya biasanya Eh bentar, tunggu, tunggu Kalian ada yang aneh nggak guys? Itu kan kedua orang tua kita ya Kedua orang tua kita Tapi kenapa ini pisah Panjang kayak gini? Biasanya kan pake spring bed gitu nyatu Tapi ini kok berpisah kayak gini Kalau nggak tahu apa yang terjadi Kita lihat sama-sama nanti dalam game ini Lebih lengkapnya Aku bakal masuk dulu ke kamarku Dan langsung tidur Lagunya lagu kayak The Sim pas tidur Wow, apa yang terjadi? Tuan red face? Ini gelap banget di layar aku guys Aku harus gedein dulu Ini, apa Pencahayaannya di monitor Gelap banget, nggak kelihatan Siapa itu? Oh, oh Siapa itu? Red face? Dia kayak bawa boneka gitu Dan dia pergi ke arah lemari Nggak tahu nyimpan apaan Tuan red face? Ya, ya Kita udah bangun dari tempat dulu Dan disini ada kotak Yang berisi boneka Son Apakah itu hadiah dari tuan red face? Hadiahnya sebuah boneka Kalau iya bener Hadiahnya boneka berarti Tidak mungkin Kalau lehernya gitu Hei, aku Ron Bisa berbicara Apa? Kok bisa bicara? Kan sama-sama kaget kan si Son? Tentu saja Karena aku diciptakan dengan Kau juga punya nama dan penampilan yang sama denganku Wait Tunggu, 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 tunggu Sebentar Kok bisa sama tampilannya sama aku? Itu benar Tuhan ku membuatku khusus untukmu Tapi lehermu tampaknya agak longgar Nggak apa-apa Kadang tuhan ku membuat kesalahan Ini hanya cacat kecil dibandingkan dengan boneka lainnya Boneka lain Yang penting adalah mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu Best friends Kalau aku punya boneka kayak gini langsung aku buang Apakah kau ingin bermain sesuatu denganku? Jangan Jangan ajak main Kayak film Annabelle aja Hmm Tuhan ku menyimpan mainanku di lemari Mainan? Misalkan kau mengambilnya untukku? Mainan? Oke 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 Mainan Mainan Jadi kita bisa simpan dulu bonekanya nggak ya? Nggak bisa ya? Yaudah kita langsung aja buka lemarinya Ini dia Nggak bisa dibuka Mentok Lemarinya masih macet? Iya Bisa kah kau mencobanya lagi? Coba ya Masih macet juga Aku sudah berusaha sebisaku Aku tidak bisa membuakannya Apakah kau ingin aku melakukan sesuatu yang lain? Aku lapar Apakah kau bisa makan? Kau adalah boneka Apakah bisa makan? Tuh kan Bener kan? Tidak Kau yang akan makan Tapi aku yang bisa merasakan Semua yang kamu makan Kau bisa kayak gitu? Tuhan Kau menghubungkan semua indera dan emosimu Dengan ku Sehingga aku bisa dengan mudah memahamimu Ini boneka? Oke 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 Kita langsung aja ke dapur berarti ya Dapur itu ada di sebelah sini Eh Jangan matapu seperti itu boneka Bisa balik ke belakang dulu nggak? Soalnya kalau datapin gengles Nambil kayak gini tuh kayak Kayak monster Kayak hantu di Fatal Frame Merepotkan sekali Wah ada sebuah kertas guys Kamu membaca surat ini di jam 1 siang kan? Tukang tidur Bilannya ke aku gitu guys Tukang tidur Aku sudah menyiapkan makanan favoritmu di kulkas Jadi ingat untuk memanaskannya sebelum dimakan Dipanasin dulu sebelum makan Hmm baik Akhir-akhir ini Aku perhatikan kamu jadi males makan Kamu tahu aku tidak punya banyak waktu di rumah Jadi tolong Belajar menjaga dirimu sendiri Dan berhenti membuatku khawatir Setu hal lagi Jangan lupa untuk meminum obat setelah makan Mom Ya awal-awal tuh sebenarnya dia tuh Pulang larut malam Tapi Dia kan Demi menghidupi keluarganya Udah udah Kita bakal buka kulkas dulu Ini makanan kita You are holding something else Kita harus simpan dulu boneka Mungkin disini bisa Oh iya bisa Berdiri dong guys Oh Berdiri dia Oke aku bakal ambil makanan disini Ya ini aku udah siapin tumpeng Dimana si panasin tumpengnya Terus gimana ini Oh panasin dulu ya Di oven disini nih Nah Dua tahun kemudian Dua tahun kemudian Oh udah mateng Disini Oh bisa Yes Apakah itu makanan favoritmu Apa kau ingin melihat Kau melakukan sih Enggak 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 Aku gak mau lihat sama sekali Aku tidak Aku tidak ingin melihatnya Hmm Jangan son Baiklah Aku akan membuat Piring makanan ini Tidak akan pernah habis Oh really Setiap kali kau selesai makan Makanannya akan kembali Seperti semula Habisin Awak aku terkejut Oh please Berhentilah Udah 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 Stop Hentikan 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 Tiba-tiba pecah Itu tadi bonekanya minum Tau kayak gimana guys Apa Apa yang baru saja terjadi Oh tidak Botolnya Ayahku pasti akan menghajarku Botol Oh Botol Itu Ayahnya suka minum Aku harap dia masih tidur Ayahmu Jangan khawatir Tuhan ku sudah membawa Ayahmu pergi Apa yang ku katakan Hei Bentar Jadi kita harus kemana Ayah Ayahku Ayahku ada disini Di kamar sini guys Eh ada lagi Dia kok bisa kesini Kok ada dua Ada dua bonekanya guys Satu disini Eh kok lo punya dua Kok ada dua sih Dua boneka yang hidup guys Ada di kamar ayahnya Satu disini Halo Dimana ayahku Dimana ayahku Seperti yang ku katakan Tuhan ku sudah membawa Ayahmu pergi Kenapa Karena ayahmu Itu adalah orang yang jahat Dia sering membukul Dan berteriak padamu Orang tua seperti itu Dibawa oleh tuanku Untuk melindungi Anak-anak sepertimu Tapi Itu terlalu berlebihan Ayahku tidak pantas Mendapatkannya Dia adalah orang yang jahat Tidak Dia bukan Tolong Biarkan ayahku pergi Ayo lah Baiklah Baiklah Tapi tuanku Tidak akan menyukai ini Tuan-tuan Yang penting ayahku kembali Tempat dimana ayahmu ditahan Cukup jauh Aduh Ayo lah Kau harus menggunakan jalan pintas Jika ingin sampai disana Tempat waktu Untuk menyelamatkannya Tunjukkan jalannya Nah jalan pintasnya lewat mana? Jalan pintasnya melalui lemarimu Lemari Lemari Lemariku Kita harus menuju Lemari dulu Untuk mendapatkan jalan pintas Wow Tunjuk ke sini dong guys Ini Ini nih Ini Kok masih tidak bisa membukanya? Iya Masih gak bisa Itu mengecewakan Gue rasa kita harus menggunakan Lemari orang tuamu saja Oh bisa 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 Ayo Coba ya Ih Ada lagi dong guys Kau harus tahu Bahwa lemari ini Bisa berfungsi sebagai portal Oh Portal Mungkin kayak masuk ke Ya portal Portal Teleport Portal ini bisa membawa mu Kemana saja Yang kamu inginkan Termasuk ke tempat Dimana ayahmu ditahan Cobalah Ayahku Kosong Tidak ada apa-apa Lupa di sini Oh benar Aku lupa Ada beberapa langkah Yang perlu kamu lakukan Untuk mengaktifkan portal ini Bawa radio ayahmu Dan letakkan di depan lemari Oke Radio 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 Iya radio nih Ini radio jadul Di sini Radio ini akan berfungsi Seperti tombol lift Kamu perlu memilih frekuensi Terlebih dahulu Jika kamu memilih frekuensi Yang benar Portanya akan terbuka Ke tempat yang akan kamu tuju Frekuensi Apakah kita bakal pilih frekuensi Secara manual Seperti teka-teki puzzle Pada umumnya di game Yang ada Cobain Aktif Oh Ini Sepertinya itu bukan frekuensinya Coba lagi Oh bukan Oh Auto Ternyata gak manual Kita pilih frekuensinya Karena kita harus ada sesuatu Yang dicari Seperti puzzle Di game-game Seperti lainnya lah ya Kayak mencari tahu Dimana air kita berada Frekuensi berapa Dan lain-lain Kalau seperti itu Bakal lihat banget Tapi intinya di sini Simple Auto Eh Tidak power No Kok ada gambar Siapa tadi guys Kok ada cewek Di loading screen 2002 Ini cewek waktu Sebelum mulai game Di menu Bad parenting Itu ada muncul guys Oh Ini Aku rasa ini yang benar Benar ya Masuklah aku akan tetap di sini Mengawasi rumah Makasih Ayahku Aku kembali Aku mendatang Aku datang untuk menyelamatkanmu Wah ada di hutan Kita BTW Halo Ada alien guys Ada alien Alien Cat Ada apa Aku sedang mencari Ayahku Berikan aku ciri-cirinya Nama ayahku Bruce Tunggu sebentar Ciri-cirinya Bruce Ada banyak Bruce di sini Ada detail lainnya Detail lainnya Apakah Bruce ini Baik atau jahat Yah Ayahku Orang yang kadang-kadang marah Dia sering berteriak Lagi Terkadang Dia memukulku Dan menampar juga Dan Itu saja Bintunya ada di Ayahku datang Kami Siapa ini Pengagetin Kidder Haha Dia terkejut Hei kalian sedang ngapain di sini Siapa kalian Sama seperti kamu Kami juga sedang mencari orang tua kami Oh Ini mereka semua juga Padahal hilang orang tuanya guys Kami bersantai di sini Sebentar Apakah kamu ingin bergabung dengan kami Maaf Aku sedang terburu-buru ini Apakah kalian tidak buru-buru juga Ini di waktu loh Kalau kalian sama sedang mencari orang tua Kayak juga harus cepat-cepat loh Jangan bersantai dulu Oke Sampai jumpa Tapi mereka semua bersantai di sini Dengan asiknya guys Ada yang depan api unggun Sedang menyanyi mungkin Dan ada di Bagasi mobil Sama ada di Ngapain di sini Kalian teh Ya ampun Kesian banget ya guys Yaudah Yaudah Ini mereka sama kayak kita Cuman Kenapa mereka malah santai dulu di sini Istirahat sejenak Kalau kita langsung gas aja terbos ya Ayah Ayahku Ayah Kumohon berhenti menyiksaku Oh Ini aku ayah Kumohon berhenti menyiksaku Apa yang sudah dia lakukan denganmu Ayo pulang ayah Ayah kabur dari sini Atau Tuhan Red Face akan menangkap kita berdua Ayo cepetan Pergiwakan seorang anak kepada ayahnya Jatuh sangat sayang sekali Sejahat apapun Anak tetap anak guys Gak bisa di bawah ayahnya guys Apa ini Katakan Aku udah di sini lagi Ayahku gimana Jangan 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 Kenapa Kenapa jadi kayak gini Kenapa Kenapa jadi kayak gini Oh hey Ada apa denganmu Kenapa kau bersembunyi di lemari Tuhan Red Face membawa ayah pergi Ibu Tidak Oh Gak ada respon apa-apa guys Cuman oh doang Baguslah Kalau begitu Kok bagus Aku tidak bercanda ibu Serius Ceritanya sangat panjang Biar aku jelaskan Bagaimana dengan bonekamu Apakah dia baik-baik saja Hei Kau tahu ada boneka sih Ibu Kau tahu dari mana Boneka Bu Bagaimana kau tahu tentang itu Terus aja ibu tahu Karena kau belum Minum obatmu hari ini Ini bukan pertama kalinya Kau berhalusinasi Seperti itu Tung Eh tunggu Tunggu Halusinasi Jadi selama ini kita berhalusinasi guys Setiap kali kau bercerita Ceritanya selalu berbeda Tapi faktor utamanya selalu boneka Bagaimana kau tidak ingat Tidak Aku tidak tahu apa yang salah denganmu Pergilah tidur Ini sudah tengah malam Ibu tapi serius Itu ayah dibawa Sama tuan red face Oke lah guys Kita diseluruh tidur sama ibu Kalau gitu Ayah Gak usah khawatir Ayah Aku akan segera datang Untuk menyelamanku Kok terbang Kok terbang Ada squidward Ada squidward Who's the red face Oh Apa yang baru saja terjadi Ron Ibu Apa kau baik-baik saja Tidak ibu Tidak Ada red face Oh kaget ibunya Apa kau merasa lebih baik sekarang Lumayan Tuan red face Tidak apa-apa Besok ibu akan mengambil cuti sehari Untuk tinggal di rumah Dan mengurusmu Janji ya ibu Yes Benarkah Apa ibu berjanji ya Ibu berjanji Yes Sekarang kembalilah tidur Baiklah ibu Oh akhirnya kita ditambil sama ibu guys Ibu kita Bakal ngambil cuti besok hari Yang itu artinya Kita punya teman untuk bermain Dan teman di rumah Tidak sendirian lagi Tidak berhalusinasi Ibu Nah Ibu panggilkan janjinya lagi Ya Apakah aku bisa kembali kesini Kok jadi putih gitu Kepalanya alien guys Kenapa Kok tampilannya jadi kayak gini Bonekanya Apa yang terjadi denganmu Tuhan Aku mengajar Aku abis-abisan What Kok bisa Dia tidak senang dengan apa yang Yang terjadi kemarin Oh Kayaknya Tuhan Red's Face itu Tidak mainkan Hal kemarin terjadi Kepada kita guys Minta kepada boneka ini Cuman Dikanakan mungkin Bonekanya ini ikat janji Ininya diginiin Maafkan aku Ini salahku Ngomong-ngomong Apakah kau melihat ibuku Oh iya Ibu dimana Lihat gak Tuhan ku telah membawa ibu pergi Oh no Jangan lagi Semua dibawa Orangtuaku Ayolah Itu terjadi begitu saja Maaf Aku tidak bisa mengertikannya Kau harus kabur Karena dia akan kembali Untuk membawamu juga Tidak Aku harus menolong ibuku dan ayahku Bagaimana Apa kau tidak melihat Apa yang telah dilakukan padaku Gak takut Gak takut Pokoknya orangtuaku lebih penting Ini dia Aku menemukan ini di tempat ayahku ditangkap Mungkin ini akan membantu kita untuk mengalahkannya Ayo cepat masuk ke dalam lemari Untuk mencari dimana ibumu ditangkap Ayo 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 Ibu aku datang I'm coming Portal menuju Doraemon Masuk Kalian lagi ngapain disini Oh lagi pada Oh kalian pada sembunyi disini guys Aku pada sembunyi disini Itu ibu kita Langsung ini Udah 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 Ayo Hiding Hiding Oh Bantasan mereka juga Kok sama kayak aku ya Kok sama guys Come on Come on Come on Berhasil 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 Go 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 Red face Red face Kayak banting Wow Yeah Kita berhasil Berhasil guys Berhasil menangkap Udah beres Selesai Beres nih Oke udah beres Udah beres Udah beres Kalau gitu Aku langsung kembali ke Ke dunia aku lagi ya Ini Ini masih Tapi itu masih pada sembunyi loh guys Eh Kok Kok tutup Apa yang terjadi padamu Tuanku sudah dikalahkan Siir yang diaurikan padaku juga memudar Apa kau menghilang Jangan khawatir Ini yang aku inginkan Keluarlah dan tumi orang tuamu Pada-pada pulang mereka Ibu Dan ayah Selamat datang kembali Ibu Ayah Ayah Ibu Kalian harus bebas sekarang Kalian sudah bebas sekarang Sorry Au Kok gitu Kau telah berselingkuh dariku Bukan Sudah ku bilang Aku sedang sibuk dengan pekerjaan Bohong Kau telah menelantarkan keluarga ini Demi pria lain Apa yang Apa kau tidak mau berbohong kepada anakmu Dan bagaimana denganmu Apakah menurutmu kau lebih baik dariku Kau hanya di rumah dan terus-terusan menyalahkanku Sepanjang tahun Kayak macam apa kau Apapun yang kulakukan Itu urusanku Aku tetap membawa uang untuk menghidupi anakku Dan jika kau masih menganggapku seorang Ini kan masih menganggapku Seorang itu Belum pasti guys Masih menganggapku ya Dan juga kau masih menganggapku seorang ini Oh merendahkan dedemu lebih rendah lagi Mungkin gara-gara kerja apa Kerja jualan sampai malam Yang dianggap sama ayahnya itu sebagai itu Mungkin sejadi ya Sebenarnya kan tidak Coba ada yang tahu komentar di bawah ya Wah Satu kata lagi Baiklah kita akan bercerai Salah satu dari kita harus pergi dari rumah ini Jika kau masih disini besok Aku akan membawa anakku dan pergi Jangan sampai kau menghidupkan kakimu Ibu kita kenapa Eh kenapa kalian malah jadi kayak gini Ini kenapa jadi kayak gini guys Ya ampun Ayah Ayah Itu kenapa ibunya Minum guys Jadi selama ini red face-nya adalah Aku tidak akan membiarkan ini terjadi Dia langsung datang ke arah kamar Tidur Guys Tunggu 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 Oh Itu kita No No Tidak 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 Jadi selama ini Ayah kita adalah red face Tidak 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 Agar Ibunya tidak berhasil membawa kita pergi dari sini Kalau misalnya bisa diulang waktu kembali mungkin Kita langsung ikut aja sama ibu ya teman-teman Ini tidak mungkin terjadi Maaf Ron Memari buku rasa kau sudah bisa membukanya Itu aku Kau bisa Kenapa aku tidak tahu apapun tentang ini Kau selalu tahu Karena akulah bagian dirimu yang tahu Kau bercuma menyangkal dan menolak hal-hal ini Dan mengarang cerita untuk membuat dirimu merasa lebih baik tentang dirimu dan ayahmu Dan aku harus menemukan cara untuk membawamu kembali ke kenyataan Aku telah mencoba berkali-kali Banyak cara untuk membantumu menerima kebenaran ini Semudah mungkin Dan setiap kali aku gagal Coba tebak apa yang terjadi TikTok Boom Ingatanmu kembali ke titik awal di malam Sayat ayahmu Sudah berpaham aku 14 hari Oke Tidak mungkin selama itu Dan apa yang sebenarnya terjadi pada orangtuaku Nah itu deh guys Ayahmu Dia bersembunyi di motelmu rumah Murah Ibuku Langsung masuk ke lemari guys Ini ayahku Jadi Jangan Ini kayak gini Tidak Pergilah bersamaku Ayah Bagaimana dengan ibuku Dia melihatku kan Benar Karena dia hanya pulang larut malam Jika di siang hari Ini mungkin yang tadi Yang pas libur Harusnya ya Ada ya Juga sih Semuanya di lemari lagi Khawatir ibunya Khawatir ini Tidak 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 Apakah Anda punya petunjuk tentang tempat persembunyian suami anda Oh melapor polisi Tentang terjadian yang Sebelumnya guys Oh Anda baru saja menjatuhkan sesuatu Oh ini yang Apa kertas yang kita lempar dari sana ya Berfungsi disini guys Berfungsi disini teman-teman Ini sepertinya kartu nama Untuk sebuah motel Tapi Aku tidak yakin Ini milikku Apakah Ada selidiki Selidiki maksudnya Motel Apakah tertangkap Di motel Jadi gitu guys Atau yang lain Kill Oh ketangkep Ayah kita Kita juga ingin sama Slenderman Betapa sedihnya Ibunya hancur banget guys Kesian banget Ibunya Ini siiran Gak ngerti guys Gak ngerti Oh ini ya Jadi Ini dikubur Hidup-hidup mungkin Eh ini dibakar Ini Di bagasi mobil Dan kita di lemari Ini tuh semuanya orang Anak-anak yang udah Diirin sama kedua orang tuanya guys Yang kesan mereka Ya jadi intinya itu kayak Apa ya Kayak backpast Penceritakan masa lalu Waktu Kejadian Hal-hal merepukan terjadi guys Diliatin Oleh boneka Apa yang terjadi Semacamnya Dan terjadilah yang kita tahu Dalam game ini Bad parenting tadi ya Aku gak tahu Ini tuh kita pakai Kayak apa ya Yang jelas Kita tuh sebenarnya Menggunakan karakter Yang sudah Seharusnya yang pas Dari awal-awal Main Mengeluarkan sedikit air mata Berkaca-kaca Luar biasa Segitu aja untuk video kali ini Bad parenting 1 Mr. Red face Kita bakal tunggu Apakah bakal ada lagi Bad parenting 2 Mr. Green face Terima kasih banyak Buat teman-teman semuanya Sudah menonton video kali ini Sampai selesai Kita ketemu lagi Di video aku berikutnya Atau Di live stream aku berikutnya Sampai jumpa lagi guys Dadah